Intro Selama kurun waktu Januari sampai akhir Agustus 2018, PLN Ryan Moro Tebo menghimpun data tunggakan pelanggan di Kabupaten Tebo mencapai 2 miliar rupiah. Dengan rincian pelanggan umum 1,2 miliar lebih, dan tunggakan listrik pemerintah daerah Kabupaten Tebo sebesar 640 juta. Manajer PLN Ryan Moro Tebo Akbar Maradona mengatakan, tunggakan listrik pemerintah daerah berasal dari LPJU atau Lampu Penerangan Jalan Umum. Pihak PLN telah melayangkan surat ke pemerintah Kabupaten Tebo terkait tunggakan LPJU tersebut. Bahkan telah melakukan tindakan tegas dengan menyegel dan mematikan LPJU di beberapa titik. Pemda kurang lebih untuk Lampu Jalan ya, itu tunggakannya mencapai 640 juta. Kurang lebih 640 juta. Untuk Pemda yang tidak lancar, langkanya 640 juta. Selebihnya lancar. Kita golongkan lancar lah. Itu hanya periode dari Januari sampai Agus? Itu untuk Lampu Jalan di beberapa titik. Itu periode dari Januari. Dari Jambi, Mas Mullah di Triberata TV. Salam Triberata.